Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd Para Femisa Fatwa TV dan pendengar radio Apa kabar semuanya dan tentunya kami harapkan Semoga para Femisa selalu dalam keadaan baik Selalu dalam hindungan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah puji syukur atas keadaan Allah subhanahu wa ta'ala Senang sekali kembali kami menyapa anda dalam program live interaktif Fiki ibadah bersama guru kita Ustaz Anas Burhanuddin Habibullahullah ta'ala yang guru kita ini merupakan salah satu Anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad Dan salam semoga selalu tercurahkan Kepada suri tahun kita Rasul tercinta Nabi Muhammad SAW Juga kepada keluarga beliau para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat Dan Alhamdulillah Ustaz sudah hadir bersama kita di studio kita sahabat beliau terlebih dahulu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kembali Ustaz? Alhamdulillah saya sehat Baik Ustaz ya Keluarga sehat Ustaz Keluarga juga sehat Ustaz Barakulahum Ustaz Ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri Semoga para pemirsa dan pendengar kita juga Amin amin Sehat semua dalam ingin Allah subhanahu wa ta'ala Jazakum wa barakulahum Ustaz Sudah hadir bersama kami di studio Ustaz Barakulahum Ya demikianlah pemirsa Alhamdulillah Ustaz dalam keadaan baik Dan tentunya kita selalu doakan asat izah kita guru-guru kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan Memberikan umur yang berkah kepada guru-guru kita Agar senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua Dan pemirsa kami juga informasikan live interaktif pada kesempatan kali ini Juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio Ada radio Binbas Yogyakarta Radio Sahabat Tegal Ada radio MDFM Probo Lenggo Kemudian ada radio Amuba Pangkal Pinang Ada radio Sago FM Sumatera Barat Ada radio Gema FM Bontang Kemudian ada radio Al-Hikmah Banyuwangi Ada radio Albina AM Bekasi Ada Tuah FM Riau Radio Tuah FM Riau Dan radio Dai Tengaran Jazakumullah Khairan wa barakulahum Atas partisipasinya dalam menyebar luaskan live interaktif kita pada kesempatan kali ini Dan kami juga tentunya mengajak Anda untuk bertanya selangsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331-5446-087-0331-5446-087 Dan tentunya kami harapkan pertanyaan sesuai dengan tema kita yaitu fikir ibadah Dan kita minta Ustadz untuk menyampaikan nasihat Pemuka Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Di antara amal soleh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Dan bahkan oleh banyak ulama disebut sebagai amalan terbaik setelah amalan yang wajib Adalah zikrullah Berzikir, mengingat dan memuji Allah SWT Dalam hadis Abu Dardak yang mesyur Rasulullah SAW menjelaskan hal ini Dengan mengatakan kepada para sahabat Tidakkah kalian mau aku beritahu tentang amalan terbaik kalian Dan yang paling suci untuk kalian di sisi Tuhan penguasa kalian Kemudian Nabi Muhammad SAW menambahkan lagi Sifat Dan yang paling banyak mengangkat derajat kalian Lebih baik bagi kalian daripada memberikan harta berupa emas dan perak Bahkan lebih baik daripada kalau kalian berjumpa dengan musuh kalian di medan perang Kemudian kalian menebas leher mereka dan mereka menebas leher kalian Jadi beliau ingin memberikan kepada para sahabat kabar dan ilmu tentang amalan yang sedemikian rupa sifatnya Sedemikian rupa keutamaan dan spesifikasinya Dan disebutkan itu lebih baik daripada jihad di jalan Allah Di mana jiwa kita ikut hilang dalam jihad itu Maka apa jawaban para sahabat? Mereka mengatakan Bala ya Rasulullah Tentu saja kami ingin tahu amalan tersebut Amalan yang sedemikian mulia Dengan sekian banyak keutamaan Bahkan lebih baik daripada jihad yang kita meninggal di dalamnya Maka jawaban Rasulullah SAW ternyata pendek saja Beliau mengatakan Zikrullah Zikir Yang ini mengingat dan menyebut atau memuji Allah SWT Ini adalah amalan yang lebih mulia dari apa yang disebutkan tadi semuanya Dan hadis ini musykil bagi sebagian orang Mereka bertanya-tanya Kenapa bisa zikir memuji Allah SWT itu Lebih baik daripada jihad di jalan Allah Yang bahkan nyawa kita terkorbankan dalam jihad itu Tapi para ulama, para syurrah, hadis Menjelaskan bahwasannya Karena jihad di jalan Allah itu adalah wasilah Dia adalah sarana dan jalan Menuju suatu tujuan Iaitu menegakkan kalimat Allah dan menegakkan zikir memuji Allah SWT Jadi jihad adalah jalannya dan zikir itu sendiri adalah tujuannya Maka ketika kita melihat ada tujuan dan ada jalan atau sarana Maka yang lebih penting tentunya adalah tujuan dari jalan dan sarana tersebut Dan tujuan itu adalah zikir Allah Yang ini mengingat dan menyebut atau memuji Allah SWT dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia Maka dengan demikian jelaslah bahwasannya Zikir adalah amalan terbaik setelah amalan-amalan yang wajib Bahkan lebih baik daripada jihad di jalan Allah Yang nyawa kita ikut terkorbankan dalam jihad tersebut Kita hendaknya menyadari hal ini Dan semakin bersemangat untuk berzikir Memuji dan menyebut Allah SWT Serta mengingatnya dengan hati kita Ya baik ini sebagai nasihat pembuka untuk sehari ini Jazakum'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Atas nasihat pembukanya Ya demikianlah pemirsa nasihat pembuka dari Ustaz Semoga apa yang Ustaz sampaikan tentunya dapat kita amalkan Agar menjadi ilmu yang merfat untuk kita semua Dan pemirsa kembali kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami Bertanya selangsung kepada Ustaz Melalui layanan interaktif kami di 0331-544-6087 0331-544-6087 Dengan tema Fiki Ibadah Untuk pertanyaan pertama kita bacakan Ustaz Ada dari Saudara Indra Kurniawan di Banten Kabupaten Tangerang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Izin bertanya Ustaz Bolehkah kita berwudu dengan air minum atau air mineral Ya baik Air yang boleh dipakai untuk berwudu adalah air yang mutlak Air mutlak adalah air yang masih berada pada kondisi penciptaan awalnya Yang tidak berubah sifatnya atau baunya atau warnanya Dia juga tidak ada embel-embel misalnya air kelapa Atau air mawar Air gula, air kopi, air teh Ini semuanya sudah tidak mutlak lagi Dia sudah dinisbatkan kepada benda-benda yang mencampurinya Air yang boleh dipakai menurut para fuqoha adalah air yang mutlak Itulah air yang disebut sebagai tohur yang suci dan mensucikan Dan termasuk air yang mutlak ini adalah air minum Air minum yang termasuk air mineral Ini juga adalah air yang tidak mengalami perubahan Dia tidak ada perubahan warna Tidak ada perubahan bau atau perubahan rasa Maka air yang seperti ini boleh dipakai untuk berwudu Dan kita melihat juga pada zaman kita Kadang-kadang diperlukan di Arafah, di Mina Ketika bagi sebagian orang kesulitan mendapatkan air Air itu ada tapi mungkin antrinya yang panjang dan sebagainya Maka mereka untuk alasan praktis Mereka memakai air mineral ini untuk berwudu Dan kita tidak melihat ada pengingkaran Untuk pemakaian air tersebut Maka tidak masalah kita berwudu dengan air mineral atau yang semacamnya Walaupun kalau ada sebagian atau ada merek air mineral itu Yang diiklannya kayak dimanis-manisnya gitu Itu tidak mengapa Iya kalau ada sesuatu yang mencampurinya Sehingga kemudian Merenggut sifat mutlak tadi itu Jadi kalau ada sedikit campuran Tapi tetap disebut sebagai air Enggak kemudian Dikatakan sebagai air gula Itu insya Allah Tidak sampai tingkat itu Jadi ini kata para Fukuha ya kalau ada campurannya Tapi tidak merenggut sifat mutlak dari air itu Maka dia tetap boleh untuk dipakai berwudu Sebagai contoh kalau dalam fikih klasik Itu ada air sidr Air sidr Ini air yang dipakai untuk memandikan jenazah Nah disebutkan dalam hadis Ummu Atiyah Dimana Nabi Muhammad SAW mengatakan Mandikanlah putri saya ini Dengan air dan sidr Sidr adalah bidara Jadi daun bidara ini dicampurkan ke air Dan itu Dibolehkan oleh Rasulullah SAW Untuk dipakai memandikan jenazah Padahal untuk memandikan jenazah Kita juga butuh air yang mutlak Nah maka ini dibahas oleh para fukuha Dan mereka mengatakan Ada percampuran dengan bidara Tapi Percampuran ini Yasir Kata mereka Sedikit ya Percampuran yang Tidak kemudian Merenggut Nama air Tidak disebut sebagai air mutlak lagi Dan berubah misalnya menjadi Air gula Atau air kopi Atau air teh yang semacamnya Jadi Percampuran air dengan bidara ini Hanya sedikit Maka Dia tetap Boleh dipakai untuk Memandikan jenazah Maka demikian juga Kalau seandainya Benar seperti yang disebutkan tadi Ada Sedikit manis-manis ya Tapi tidak sampai merenggut Sifat air mutlak Maka berarti air itu masih Bisa dipakai untuk Berwudu dan bersuci Ya demikianlah kepada Saudara Indra Kurniawan Jazakumullah Atas pertanyaannya Semoga Allah SWT Senantiasa memberikan Hiden Tufik Kepada yang bertanya Keluarga dan Pemirsa sekalian Kembali kami Mengajak Anda Di tema yang sangat menarik ini Fiki Ibadah Untuk bertanya Selangsung kepada Ustadz Melalui layanan interaktif kami Di 0331 5446 087 0331 5446 087 Kembali kita bacakan Ustadz Pertanyaan Dari Saudara Saprijal Di Riau Kabupaten Indra Giri Hulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Pertanyaan Ustadz Bagaimana Kalau kita sedang Dalam berwudu Kemudian ada Non muslim Yang mengajak Untuk bersalaman Pertanyaannya apakah Boleh kita Sholat Atau Wudu lagi Ustadz Ya baik Pada dasarnya Perkara-perkara itu Tidak membatalkan wudu Kecuali jika ada dalilnya Ketika kita mengatakan Bahasanya Kentut itu Membatalkan wudu Kencing itu Membatalkan wudu Buang air besar Membatalkan wudu Tidur yang Pulas Itu membatalkan wudu Tentunya itu karena Adanya dalil-dalil yang menunjukkan Bahwasannya Hal tersebut membatalkan wudu Ada yang dalilnya Al-Quran Ada yang dalilnya Berupa hadis yang sahih Ada yang dalilnya berupa Ijma atau kesepakatan para ulama Dan Kita tidak mengatakan Sesuatu membatalkan wudu Kecuali jika ada dalilnya yang kuat Nah apakah Bersalaman dengan Non muslim Membatalkan wudu Ini kita tidak menemukan Ada dalil yang seperti itu Jadi Maka Bersalaman dengan Non muslim Itu Tidak membatalkan wudu Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan Bahwasannya Itu membatalkan wudu Ada pembahasan di sebagian madhab Seperti di madhab syafi'i Yang mereka berpendapat Bahwasannya Bersalaman dengan Lawan jenis Yang non mahrum Yang ini bisa Membatalkan wudu kita Ini adalah pendapat madhab syafi'i Itu juga ada Perbedaan pendapat disitu Madhab syafi'i mengatakan Sekedar bersalaman Itu Membatalkan wudu Tapi Kalau lawan jenis Lawan jenis Sebagian lagi mengatakan Tidak Tidak membatalkan wudu Tidak membatalkan wudu Karena yang dimaksud adalah Bersenggama Bukan hanya sekedar Bersentuhan Jadi kalau Ini tampaknya di pertanyaan Yang ditanyakan adalah Bukan lawan jenis Mungkin sesama pria Atau sesama wanita Maka ini jelas hukumnya Maka ini tidak Membatalkan Wudu seorang muslim Walhamdulillah Jadi silakan langsung Salat saja Tidak perlu mengulang wudu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya demikian kepada Saudara Sapri Jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atas pertanyaannya Dan Alhamdulillah sudah ada Telepon Ustaz yang bergabung Kita Sapa terlebih dahulu Ada Ibu Miss Tiyati Di Jambi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya silakan Ibu Ya Nah saya mau bertanya Iya Ya silakan Ibu Ya silakan Ibu Kalau saya Di undang tetangga untuk membacakan surat yasin ke keluarga yang segera tel maut Bagaimana menurut syariat Cukup Ibu Cukup Ya jazakilah khat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan Ya ketika ada orang yang Mau meninggal Yang sedang sekorot Maka Amalan yang Dianjurkan disini adalah Mentalkin beliau dengan La ilaha illallah Ya ini seperti sabda Rasulullah La qinu mautakum la ilaha illallah Talkinkanlah La ilaha illallah pada Orang yang sekarat di antara kalian Ya jadi Inilah yang Lebih tepat untuk ditalkin Mengucapkan La ilaha illallah Ini adalah zikri yang Langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW Dalam hadis yang sahih Ya Maka Ini yang Paling tepat untuk Ditalkinkan kepada orang yang sedang sekorotul maut Agar dia bisa meraih Keutamaan Mankana Akhiru kalam La ilaha illallah Dakhul al-jannah Barang siapa yang Ucapan terakhirnya adalah La ilallah Dia akan masuk surga Tapi Ini bukanlah Satu-satunya Zikir yang Boleh kita Talkinkan Kepada orang yang akan Meninggal ya Karena Pada dasarnya Orang yang akan meninggal itu Butuh diingatkan dengan Kebaikan-kebaikan Diingatkan untuk Husnuduan kepada Allah Diingatkan dengan Amal-amal Salahnya yang dahulu Jadi tidak terbatas Padalah ilaha illallah Saja Termasuk Boleh juga Dibacakan Al-Quran Agar dia Tenang Jadi Ada banyak Pilihan Jadi Al-Quran secara umum Boleh untuk dibacakan Ketika orang Sedang sekorotul maut Apapun itu Termasuk surat Yasin Karena itu Membawa ketenangan Tapi Hadis yang menyebutkan Surat Yasin secara khusus Untuk ditalqinkan Ini adalah Hadis yang lemah Hadis yang lemah Yang dilemahkan oleh Para ahli hadis Maka ini Tidak Bisa dijadikan Sandaran hukum Untuk diamalkan Dan para Ahli hadis Ketika menyebutkan Hadis yang disebutkan Oleh penanya tadi Mereka mengatakan Ini hadisnya lemah Tapi kalau seandainya Sahih dia Dibawa kepada Makna Sebelum meninggal Karena itulah Posisi dimana Orang paling mengambil Manfaat dari Bacaan Al-Quran Tapi ini Mereka mengatakan Dengan asumsi Hadisnya suhih Tapi Hadisnya lemah Maka Hadisnya suhih adalah La ilaha illallah Tapi sekali lagi Kita bisa Mengingatkan Orang yang akan Meninggal dengan Bacaan-bacaan Yang lain Yang baik Berupa Al-Quran Atau zikir Atau Mengingatkan dia Untuk husnudhan Kepada Allah Mengingatkan dia Dengan amalan-amalan Salih dia Agar dia punya Harapan besar Karena orang Yang mau meninggal Itu Kata para ulama Yang terbaik Adalah dia Husnudhan Kepada Allah Harapannya Kepada Allah Harus lebih Dominan Daripada Rasa takutnya Maka kita Membantu Saudara kita Yang sedang Sekarat ini Untuk bisa Husnudhan Kepada Allah Jadi Ini penting Jadi Yang jelas Disebut dalam Hadis suhih adalah La ilaha illallah Tapi bisa juga Dengan zikir-zikir Yang lain Ada pun Surat Yasin Surat khusus Hadis adalah lemah Tapi Dia termasuk Keumuman Ayat Al-Quran Jadi Bisa kita Bacakan surat Apa saja Tanpa Meyakini Surat tertentu Karena Menghususkan Ini yang Butuh Dalil yang Sahih Seperti itu Semoga bisa Dipahami dengan baik Oleh Ibu Penanya di Jambi Assalamualaikum Ya Demikianlah Kepada Ibu Mis Tiyati Di Jambi Jazakilah Haran Atas pertanyaannya Semoga Allah S.W.T Selantiasa Berikan Hidayat Keistikamahan Kepada Ibu Keluarga Dan Pemirsa Sekalian Kembali Kita Angkat Ustaz Penelepon Yang sudah Bergabung Ada Umu Yodi Di Pekan Baru Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Silahkan Umu Yodi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ijin Melanjutkan Pertanyaan Dari Member Whatsapp Di Rota Begini Bagaimana Batas Daruratnya Membonceng Seseorang Yang bukan Mahrum Ya Ya Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Orang Yang bukan Mahrum Ya Dua orang Lawan Jenis Ini Tentunya Interaksinya Sangat dibatasi Oleh Islam Kalau Mereka Bukanlah Mahrum Ya Dan Memang Barangkali Dia tidak Khulwah Ya Karena mungkin Berkendaranya Di tempat Yang terbuka Tapi kita Harus ingat Bahwasannya Selain Khulwah Atau Menyendiri Juga ada Larangan Ikhtilat Adalah Larangan Campur Baur Antara Dua orang Lawan Jenis Yang bukan Mahrumnya Eh Maka Hendaknya Umat Islam Bersemangat Dan berkomitmen Dalam Mengamalkan Ajaran Agama Mereka Dan Menyadari Bahwasannya Ikhtilat adalah Sesuatu yang Dilarang Nabi Muhammad Sallallahu 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 Memerintahkan Para wanita Untuk sholat Di Sof yang Belakang Ya Beliau Menjadikan Sof mereka Sebagai Sof-sof yang Di belakang Sof kaum pria Di depan Ini semuanya Agar tidak Jadi ikhtilat Di dalam Masjid Dan Boncengan Antara Pria Dan wanita Yang bukan Mahram Ini termasuk Ikhtilat Ya maka ini Dilarang dalam Agama kita Dan Tidak boleh Kecuali untuk Alasan darurat Dan untuk Alasan hajat Darurat Atau hajat Darurat Artinya adalah Keterpaksaan Kondisi darurat Kalau kita Tidak Melakukan hal itu Maka mungkin Nyawa kita Terancam Atau Anggota tubuh Kita terancam Harta kita Terancam Itu adalah Kondisi darurat Kondisi hajat Lebih Ringan dari itu Tapi Menimbulkan Kerepotan Kalau kita Tidak melakukannya Ya maka Intinya Boncengan Kalau yang dimaksud Adalah Membonceng Misalnya dengan Motor Atau Sepeda Ya maka Ini jelas Akan ada Interaksi Fisik Kontak fisik Yang sangat dekat Ya maka Ini nanti akan Masuk lagi ke Masalah fitnah Masalah Godaan Tergoda Ya dan Kalau ada Dua orang yang Bersama-sama Lawan jenis Maka Pihak yang ketiganya Adalah setan Maka Ikhtilatnya Sudah tidak boleh Kemudian nanti Itu akan Menimbulkan Fitnah-fitnah Yang lain Maka setiap masalah Mereka menghindari Hal ini Dan tidak Melakukan hal itu Kecuali dalam Kondisi Terpaksa Atau Kondisi Hajat Paling tidak Ada pun Untuk urusan-urusan Yang tidak perlu Maka kita Bisa Melakukannya Mungkin dengan Berjalan kaki Atau dengan Bersepeda Sendiri Meskipun agak lembab Agak lambat Lebih lambat Barangkali Tapi untuk Menjaga agama kita Maka itu yang harus Kita korbankan Atau mungkin Memakai kendaraan umum Yang tidak Membuat kita Jatuh dalam Ikhtilat Bisa Seperti itu Maka Jangan Masuk dalam Bab itu Kecuali jika Terpaksa Atau Ada hajat Semoga bisa Dibahamin dengan Baik oleh Umu Yodi Di Pekanbaru Demikilah Kepada Kami usapkan Jazakilah Barakul Bisa Kepada Umu Yodi Kemudian yang Bertanya Atas pertanyaannya Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Selamat jasih Mereka Hidayah Dan Taufik Kepada yang Bertanya Keluarga Dan Pemirsa Sekalian Sedikit Menanggapi Bisa Kalau Mungkin ada Dua Tiga orang Perempuan Kemudian Menggunakan Mobil Bisa Itu bagaimana Taksi Mungkin Yang Yang Seperti Itu Kalau Bersama Sama Kalau Bersama Sama Maka Kholwah Tidak Tapi Bisa Jadi Ikhtilat Bisa Jadi Dua Hal Yang Berbeda Jadi Kholwah Itu Kalau Berdua Kalau Penumpang Wanita Dengan Sopir Laki-laki Atau Sebaliknya Maka Itu Bisa Menjadi Kholwah Karena Tertutup Mobilnya Tapi Kalau Seandainya Di Satu Mobil Yang Sama Tapi Misalnya Wanitanya Bertiga Misalnya Ini Paling Tidak Jatuhnya Dalam Ikhtilat Jadinya Jadinya Ikhtilat Maka Umat Esra Menaknya Juga Hati-hatilah Jangan Bermudah-mudah Dalam hal itu Kalau Harus Terjadi Karena Mungkin Darurat Ada Keperluan Yang Mendisak Maka Mungkin Bisa Dibuat Sekat Atau Mungkin Di depan Dikosongkan Itu Juga Kondisinya Darurat Atau Hajat Maka Kita Tetap Harus Menjaga Diri Karena Setan Sangat Bersemangat Untuk Menggoda Kita Semuanya Maka 5446087 0331 5446087 Kembali Kita Bacakan Jadi Kasus Yang Mirip Sudah Ada Yang Masuk Belum Belum Jadi Kasus Yang Mirip Itu Dulu Sering Atau Cukup Sering Dibicarakan Oleh Para Ulama Kontemporal Di Arab Saudi Tentang Driver Biasanya Kalau Di Sana Itu Ada Driver Yang Tentunya Biasanya Orang Asing Orang Dari Luar Negeri Kemudian Mereka Mengantar Majikan Mereka Di Mobil Yang Sama Ini Dulu Diingkari Oleh Para Ulama Diingkari Oleh Para Ulama Itu Kalau Tidak Kholwah Maka Paling Tidak Ikhtilat Makanya Para Ulama Di Saudi Arabia Dulu Kami Mendengar Mereka Mengingkari Hal Seperti Itu Karena Jelas Kalau Tidak Kholwah Paling Tidak Ikhtilat Itu Yang Terjadi Maka Mereka Sering Mengingatkan Umat Islam Di Sana Untuk Berhati Hati Dalam Masalah Kholwah Apalagi Orang Yang Dirasah Sudah Aman Oh Ini Adalah Apa Namanya Driver Mereka Sendiri Atau Soper Mereka Sendiri Misalnya Sudah Orang Dekat Kadang-kadang Yang Dekat Menimbulkan Bahaya Yang Lebih Besar Seperti Sabda Rasulullah Salaam Alhamu Al-Maud Justru Ipar Itu Yang Bisa Membuat Orang Jatuh Dalam Fitnah Yang Lebih Besar Maka Disebutkan Sebagai Al-Maud Itu Kematian Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Intinya Hati-hati Ini adalah Sesuatu Yang Dilarang Kalau Kalau Tidak Kalau tidak Kholoh Maka Tidak Ada Ikhtilat Dan Jangan Masuk Dalam Bab Itu Kecuali Dalam Kondisi Darurat Atau Minimal Ada Hajat Yang Mendesak Untuk Dilakukan Barak Allah Tentunya Yang Tidak Ada Solusi Yang Lain Misalnya Tidak Ada Kederaan Umum Tidak Ada Mahrum Yang Mengantar Kita Tidak Bisa Jalan Kerana Tempat Jauh Dan Itulah Dalam Kondisi Seperti Barangkali Kita Terpaksa Untuk Melakukannya Dan Sambil Beristighfar Kepada Allah Cukup Ya Demikilah Pemirsa Penjelasan Mengenai Ikhtilat Atau Kholoh Berkenaan Dengan Driver Dan Kembali Kami Mengajak Anda Untuk Pertanya Selangsung Berkenaan Dengan Fiki Ibadah Dan Yang Bersangkutan Dengan Fiki Ibadah Dengan Atau Melalui Line Interaktif Kami Di 0331 5446 087 0331 5446 087 Kembali Kita Bacakan Pertanyaan Yang sudah Masuk Ada Dari Fakrul Di Kepulauan Riau Kabupaten Lingga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kabupaten Lingga Lingga Ya Izin Bertanya Ustaz Jika Seseorang Memiliki Bulu Hidung Yang Panjang Sehingga Keluar Dari Hidung Apakah Bulu Hidung Tersebut Wajib Terkena Air Saat Mandi Besar Dan Apakah Harus Terkena Air Juga Saat Membasuh Wajah Pada Hudu Ketika Hudu Jadi Rambut Yang Harus Kena Adalah Rambut Yang Yang Berada Di Tempat Yang Nampak Yang Lahir Seperti Kepala Maka Ini Disebut Sebagai Al A'zo Al Zahirah Anggota Yang Lahir Yang Nampak Sedangkan Organ Atau Anggota Tubuh Yang Tidak Nampak Seperti Mulut Kita Kemudian Bagian Dalam Hidung Kita Maka Ini Termasuk Anggota Tubuh Yang Batin Yang Dalam Yang Tidak Harus Terkena Oleh Air Saat Kita Mandi Wajib Atau Berwudu Tapi Kita Mengetahui Bahwasanya Ada Sebagian Ulama Yang Mewajibkan Istinsyak Istinsyak Adalah Menghirup Air Kedalam Hidung Kita Kemudian Melepaskannya Lagi Dan Bagi Mereka Mewajibkan Mereka Mewajibkannya Dalam Wudu Maupun Mandi Wajib Maka Bentuk Kehatiannya Adalah Saat Kita Mandi Wajib Atau Saat Kita Berwudu Kita Istinsyak Kita Mulai Dengan Istinsyak Dulu Maka Dengan Istinsyak Itu Maka Berarti Kita Sudah Menghirup Air Kehidung Kemudian Melepaskannya Dan Dengan Begitu Bulu Yang ada Di hidung Sudah Terbasahi Dan Itu Sudah Cukup Jadi Dia Bukan Sesuatu Yang Harus Terbasahi Karena Dia Adanya Di Dalam Dia Bukan Angkuta Tubuh Yang Di Luar Namun Di Satu Sisi Dan Ini adalah Pendapat Yang Cukup Kuat Juga Bahkan Bisa Jadi Ini Yang Rojih Allah Ta'ala Bahusanya Istinsyak Itu Hukumnya Wajib Karena Di Samping Rukun-Rukun Wudhu Yang Sudah Kita Kenal Membasuh Muka Membasuh Tangan Membasuh Kepala Mengusap Kepala Kemudian Membasuh Kaki Maka Ternyata Nabi Juga Ada Perintah Untuk Istinsyak Ini Beliau Memerintahkan Kita Untuk Istinsyak Maka Kata Para ulama Hukum Dasar Perintah Itu Adalah Wajib Maka Berdasarkan Hal itu Sebagian Ulama Ada Yang Berpendapat Istinsyak Dalam Wudhu Ataupun Dalam Mandi Itu Adalah Sebuah Kewajiban Maka Hendaknya Kita Berhati-hati Dalam Hal Ini Dan Alangkah Bagusnya Kalau Kita Istinsyak Dalam Wudhu Dan Mandi Wajib Kita Barak Barak 087 0331 5446 087 Fiki Iwana Kembali Kita Bacakan Pertanyaan Dari Reni Novianti Di Sumatera Barat Kota Padang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah Boleh Mengganti Pakaian Ihram Dengan Pakaian Biasa Ketika Berhaji Apabila Kita Telah Selesai Melontar Jumrah Akobah Tapi Belum Melaksanakan Tawaf Ifado Karena Ada Halangan Berupa Sakit Atau Haid Lanjutannya Karena Saya Ada Membaca Kalau Setelah Selesai Melontar Jumrah Akobah Kita Sudah Boleh Mengganti Pakaian Ihram Dengan Pakaian Biasa Dengan Syarat Tawaf Ifado Harus Selesai Dikerjakan Sebelum Waktu Maghrib Tiba Jika Tidak Kita Harus Memakai Ihram Kembali Oke Baik Ini Agak Aneh Karena Pakaian Ihram Itu Yang Memakai Adalah Pria Yang Dilarang Untuk Memakai Pakaian Berjahit Adalah Kaum Pria Ada pun Kaum Wanita Maka Mereka Boleh Untuk Memakai Pakaian Berjahit Yang Dilarang Dari Wanita Hanya Dua Pakaian Saja Rasulullah S.W. Mengatakan Wanita Saat Haji Atau Umrah Mereka Tidak Memakai Niqab Niqab Adalah Cadar Yang Melekat Ke Wajah Mereka Sedangkan Kuffaz Artinya Adalah Sarung Tangan Nah Ini Adalah Dua Pakaian Yang Para Wanita Dilarang Untuk Memakainya Adalah Selain Itu Maka Para Wanita Maka Pakaian Biasa Tidak Ada Pakaian Ikhram Khusus Untuk Para Wanita Seperti Yang Diyakini Sebagian Orang Nah Ketika Seorang Wanita Sudah Melempar Jumrah Akwabah Pada Tanggal Sepuluh Dhul Hijjah Maka Dia Sudah Tahalul Awal Dalam Arti Halal Baginya Segala Sesuatu Yang Diharamkan Selama Ikhram Kecuali Hanya Berhubungan Badan Dengan Pasangannya Hanya Jimak Saja Yang Yang Dilarang Yang Lain Sudah Boleh Maka Bagi Kaum Pria Kemudian Ada Pendapat Yang Tidak Bisa Tawaf Tawaf Ifadah Pada Hari Itu Dia Kembali Memakai Pakian Ihram Lagi Tapi Ini Adalah Untuk Kaum Pria Adalah Untuk Kaum Pria Jadi Ini Pendapatnya Syekh Al-Bani Memang Beliau Mengamalkan Hadis Yang Beliau Suhaikan Dalam hal Ini Itu Bahusanya Barang Siapa Yang Sudah Tahalul Awal Tanggal Sepuluh Pagi Kemudian Dia Belum Tawaf Ifadah Sebelum Terbenah Matahari Maka Dia Kembali Haram Lagi Dalam Arti Tahalul Batal Dia Harus Memakai Pakian Ihram Lagi Tapi Ini Sekali Lagi Ini Berlaku Untuk Kaum Pria Karena Mereka Yang Dilarang Untuk Memakai Pakian Berjahit Adapun Para Wanita Maka Kalau Kita Mengambil Pendapat Syekh Al-Bani Ini Maka Mereka Dari Awal Sudah Boleh Untuk Memakai Pakaian Apa Saja Yang Dilarang Dari Mereka Adalah Memakai Cadar Dengan Memakai Sarung Tangan Jadi Ini Yang Dilarang Dari Mereka Maka Kalau Kita Mengambil Pendapatnya Syekh Al-Bani Maka Yang Kembali Haram Bukan Pakaian Berjahit Tapi Cadar Dan Sarung Tangan Ini Tapi Ini Adalah Salah Satu Pendapat Dalam Fikih Yang Dipilih Sebagian Besar Ulama Atau Jumhur Ulama Pendapat Mereka Adalah Kalau Seseorang Sudah Mengamalkan Dua Dari Tiga Amalan Pada Tanggal Sepuluh Dua Dari Tiga Amalan Ini Tiga Amalan Ini Maksudnya Adalah Melempah Jumrah Kemudian Yang Kedua Adalah Memotong Rambut Atau Mengunduri Kepalanya Yang Ketiga Adalah Tawaf If Kalau Sudah Melakukan Dua Dari Tiga Maka Mereka Sudah Tahalul Awal Nah Kalau Mereka Nanti Sudah Menyelesaikan Ketiga Tiga Amalan Ini Maka Berarti Mereka Sudah Tahalul Thani Berarti Halal Bagi Mereka Semua Larang Larangan Ikhram Termasuk Bersenggama Nah Jadi Ini Pendapat Jumhurul Fukhah Mereka Tidak Mensyaratkan Harus Tawaf If Wallah Sebelum Terbenam Matahari Yang Penting Sudah Melakukan Dua Amalan Dari Tiga Maka Itu Sudah Cukup Untuk Tahalul Awal Dan Tidak Perlu Lagi Untuk Kembali Memakai Pakaian Berjahit Tapi Sekali Lagi Ini Untuk Kau Pria Maka Disini Ada Sesuatu Yang Saya Rasa Aneh Pertanyaan Dihumumkan Dengan Haid Karena Wanita Tidak Tidak Dilarang Untuk Memakai Pakaian Berjahit Jadi Anda Bisa Memakai Pakaian Apa Saja Bisa Memakai Gamis Bisa Memakai Jubah Bisa Memakai Abaya Itu Semua Pakaian Berjahit Yang Penting Anda Tidak Memakai Cadar Dan Juga Tidak Memakai Uffazain Atau Sarung Tangan Selama Ikhram Anda Baik Haji Atau Umrah Kecuali Kalau Anda Berdekatan Dengan Pria Pria Asing Seperti Itu Jadi Alhamdulillah Berarti Tidak Perlu Untuk Kembali Misalnya Memakai Pakaian Ehram Khusus Karena Tidak Ada Pakaian Ehram Khusus Bagi Wanita Itu Tidak Ada Jadi Anda Boleh Pakai Pakaian Apa Saja Yang Penting Tidak Memakai Cadar Dan Tidak Memakai Sarung Tangan Anda Pun Kau Pria Maka Betul Mereka Ada Pakaian Ehram Khusus Yaitu Pakaian Yang Tidak Berjahit Yang Dipakai Di Bagian Badan Sebelah Atas Namanya Reda Yang Dipakai Di Bagian Bawah Badan Namanya Izar Ini Sekalian Sebagai Muroja Sebagai Review Karena Saya Baca Berita Hari Ini Menteri Agama Atau Kemarin Menteri Agama Melepas Rombongan Pertama Jamaah Haji Indonesia Jadi Tampaknya Kita Bersiap Juga Untuk Pertanyaan Pertanyaan Seputar Haji Alhamdulillah Jadi Ini Sudah Muncul Ternyata Barakulah Ya Zekul Akhiran Masya Allah Dan Demikianlah Kepada Saudari Reni Noviantia Di Padang Atas Pertanyaannya Semoga Allah Semoga Senatisya Berikan Hidrat Kemudahan Dalam Segala Urusan Kepada Yang Murtanya Keluarga Dan Pemirsa Sekalian Dan Masih Ada Di Sisa Waktu Beberapa Menit Lagi Kami Kembali Mengajak Anda Untuk Bergabung Bersama Kami Memanfaatkan Waktu Yang Ada Bertanya Selangsung Kepada Ustadz Melalui Layanan Interaktif Kami Di 0331 5446087 0331 5446087 Dengan Tema Yang Sangat Menarik Viki Ibadah Ada Faedah Mungkin Saya ingin Menambahkan Tentang Pertanyaan Pertama Jadi Membedakan Antara Percampuran Atau Perubahan Sifat Air Yang Sedikit Dengan Yang Banyak Tadi Ada Antum Menyebutkan Ada Air Mineral Yang Ada Manis Nah Ada Contoh Yang Mirip Itu Kalau Kita Mandi Misalnya Kemudian Sabun Batang Jatuh Ke Ember Yang Kita Pakai Untuk Mandi Nah Kalau Jatuhnya Sabun Ini Hanya Sebentar Disitu Maka Mungkin Ada Sedikit Perubahan Warna Air Betul Ya Jadi Airnya Berubah Sedikit Keruh Tapi Tidak Terlalu Keruh Nah Ini Oleh Para Fuku'ah Disebabkan Perubahan Yang Sedikit Berubah Tapi Tidak Perubahan Yang Drastis Sekali Maka Air Yang Sedikit Tercampur Sabun Ini Kata Para Ulama Masih Boleh Dipakai Untuk Berwuduh Kenapa Karena Perubahannya Sedikit Mungkin Baunya Juga Tidak Terlalu Dominan Kemudian Warnanya Juga Keruhnya Tidak Drastis Seperti Itu Tapi Kalau Kemudian Sabun Sabun Ini Misalnya Tanpa Kita Sedari Jatuh Ke Ember Untuk Semalaman Misalnya Nah Esok Harinya Kita Lihat Air Sudah Menjadi Putih Boleh Enggak Kita Berwuduh Dengan Air Seperti Ini Sudah Berubah Salah Satu Sifatnya Dan Perubahannya Besar Ini Contoh Lain Untuk Memudahkan Kita Membedakan Antara Perubahan Yang Sedikit Dengan Perubahan Yang Sudah Sebagai Air Sabun Kemarin Ketika Kejatuhan Sedikit Ada Air Yang Jatuh Selama Beberapa Detik Maka Itu Ada Perubahan Tapi Perubahannya Minim Nah Tapi Ketika Sudah Semalaman Maka Airnya Sudah Berubah Menjadi Putih Dan Dia Tidak Lagi Disubah Sebagai Air Mutlak Maka Lebih Tepatnya Disebut Sebagai Air Sabun Sudah Yang Seperti Ini Sudah Tidak Boleh Dipakai Kebalikannya Airnya Keru Kemudian Ada Penggunaan Kapurit Kemudian Jadi Jernih Kapurit Termasuk Kapurit Atau Yang Semacamnya Ini Agak Muskel Sebenarnya Karena Kapurit Itu Ada Bau Ada Baunya Dan Di kolam renang Kita merasakan Bau Cukup Kuat Ini Muskelnya Kalau kita Memakai Kaedah Kaedah Yang Masyur Dalam Kitab Kitab Fikir Maka Tentunya Konsekuensinya Kita akan Menyebut Air Itu Sudah Berubah Salah Satu Sifatnya Dalam Hal Ini Yang Domina Adalah Warnanya Bukan Baunya Yang Cukup Menyengat Biasanya Kalau di Kolam Renang Meskipun Ini Bertingkat Ada Yang Kuat Ada Yang Sedikit Saja Maka Kita Bisa Bisa Bedakan Antara Yang Sedikit Dengan Yang Banyak Mungkin Bisa Kita Bedakan Seperti Itu Tapi Sejauh Yang Saya Baca Sejauh Yang Saya Baca Dari Fatwanya Para Ulama Kontemporer Mereka Tidak Menganggap Bercampurnya Air Dengan Kaporit Atau Mereka Menyebutnya Klorin Kalau Di Buku-buku Fatwa Ulama Kontemporer Disebutnya Klor Atau Klorin Maka Percampuran Air Dengan Klorin Atau Kaporit Yang Biasanya Terjadi Mereka Memfatokannya Tidak Apa-apa Dan Air Itu Tetap Boleh Dipakai Untuk Tetap Boleh Dipakai Untuk Bersuci Alhamdulillah Jadi Seperti Itu Yang Difatokan Oleh Para Ulama Kontemporer Alhamdulillah Masya Allah Semakin Menarik Ini Sedikit Menanggapi Yang Bersalaman Dengan Non-Muslim Mungkin Menanya Ini Berkeyakinan Atau Mengetahui Ada Ayat Yang Menyebutkan Bahwa Orang Kafir Itu Najis Nah Itu Bagaimana Baik Ada pun Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Surat At-Tawbah Sesungguhnya Orang-orang Mushrikin Adalah Najis Maka Jangan Mereka Mendekati Masjid Al-Huram Setelah Tahun Ini Ini Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Para Ulama Menafsirkan Ayat ini Sebagai Najis Hukmi Bukan Najis Najis Ini adalah Najis secara fisik Kalau kita berbicara tentang Kencing Itu Najis Aini Fisiknya Najis Tapi Orang-orang Mushrik ini disebut sebagai Najis Dalam artian Najis yang Hukmi Mereka disebut Kotor Bukan Najis secara fisik Tapi kotor Karena perangai mereka Karena Kemusyirikan mereka Karena Perangai-perangai Buruk mereka Maka Itu disebut sebagai Najis Mungkin Mirip dengan Perkataan Sebagian Kita Orang Indonesia Anak-anak Remaja Misalnya Kalau Melihat Perangai temannya Yang buruk Dia katakan Najis Kamu Jadi Bukan maksudnya Najis Najis yang Aini Secara fisik Tapi dia adalah Najis yang Hukmi Maka Buktinya adalah Bahasanya Rasulullah Berinteraksi Dengan mereka Nabi Muhammad S.A.W. Juga Pernah membawa Mereka ke dalam Masjid Memenjarakan Mereka di masjid Ada riwayat Seperti itu Yang ini menunjukkan Bahasanya mereka Tidak najis secara fisik Jadi Begitu Ada ayatnya Seperti itu Tapi para ulama Menafsirkan Sebagai Najis yang Hukmi Najis yang Bukan secara fisik Tapi maksudnya Najis karena Perangai Buruk mereka Dimana mereka Menyukutkan Allah S.W.T Dan melakukan Dosa-dosa yang lain Seperti itu Baru'alaikum Ustaz Sudah ada penampuan Yang bergabung Ustaz Ada Ibu Lisa Di Lampung Kita support terlebih dahulu Terputus Sepertinya Terputus Ya kembali kami Mengajak Ustaz Untuk bergabung Bertanya Saya langsung kepada Ustaz Mengenai Viki Ibadah Melalui Lain Interaktif kami Di 0331 5446087 0331 5446087 Kembali Ustaz Kita bacakan Pertanyaan Ini permasalahan Saudara-saudara kita Yang mempunyai Badan gendut Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Ustaz Izin bertanya Hukum duduk ketika Rokaat sholat 3 Dan 4 Duduk tawaruk Atau iftirasi Ini pertanyaannya Jujur saya Gemuk Sulit untuk duduk tawaruk Ustaz Sudah saya coba Semampu saya Tetapi tetap sulit Karena butuh Space yang banyak Sehingga Kadang ada yang terganggu Jika saya duduk tawaruk Dan pernah saya Menduduki kaki teman Sejak saat itu Saya duduk iftirasi Di sholat Yang rokaatnya 3 Dan 4 Dan apakah Duduk tersebut Dibolehkan Atau tidak Yaitu iftirasi Di rokaat 3 Dan 4 Dan apakah sholatnya Sah Para ulama Sepakat Bahasanya Iftirasi Atau tawaruk Itu termasuk Bentuk Dan cara Cara Duduk Yang benar Dalam sholat Jadi mereka Sepakat Keduanya Bisa dipakai Bahkan ada Yang berpendapat Iftirasi Semuanya Ada yang berpendapat Tawaruk Semuanya Tapi pendapat Yang lebih kuat Adalah Kedua-duanya Kita pakai Kadang-kadang Iftirasi Pada Tempat-tempat Yang dianjurkan Dan kadang-kadang Tawaruk Pada tempat-tempat Yang dianjurkan Jadi ini semuanya Sahih dari Rasulullah S.A.W Dan perbedaan Pendapat diantara Para ulama Adalah tentang Mana yang lebih Utama Jadi Untuk Salat yang Tiga rekaat Atau empat rekaat Dengan Dua kali Tashahud Maka Pendapat yang boleh kuat Dalam hal ini adalah Di Tashahud akhir Kita duduknya Tawaruk Sedangkan Di Duduk-duduk yang sebelumnya Baik itu Tashahud awal Atau duduk Di antara dua sujud Kita duduknya adalah Secara Iftirosh Tapi sekali lagi Ini adalah tentang Mana yang lebih Utama Yang lebih utama Adalah Tawaruk Tapi kalau kita Iftirosh Bahkan tanpa Alasan apapun Itu Solatnya tetap sah Nah ini Saudara pernah Sekarang Bertanya Dia Tidak bisa Tawaruk Karena Badan yang gemuk Akhirnya dia Iftirosh Padahal dia Meyakini bahwasannya Yang terbaik Adalah Tawaruk Maka Ini penting Untuk kita Jelaskan Bahwasannya ketika Anda Mendengar suatu ilmu Dari Para ulama Dari para ustad Dari para syaykh Kemudian Anda Menerima hukum itu Maka ini sudah Berpahala Kita menerima hukum itu Sebagai bagian dari Hukum Islam Itu sudah berpahala Kemudian Kalau kita Selanjutnya ingin Mengamalkannya Maka Niat ini juga Sudah berpahala Kalau kemudian Kita benar-benar Mengamalkannya Maka itu adalah Tambahan pahala Yang ketiga Jadi Ini semuanya Ladang pahala Dan Kalau misalnya Kita ingin Mengamalkannya Tapi karena Alasan tertentu Karena tidak bisa Kita Akhirnya kita Duduknya Iftirosh saja Maka Anda tetap Mendapatkan pahala Seperti pahala orang Yang mengamalkannya Jadi Pembahasannya Termasuk pembahasan Hukum Pembahasan hukum itu Kita Cara dapat Pahalanya Dengan mengamalkan Memang Kalau pembahasan Kabar-kabar Itu Cara Mendapatkan Pahalanya Dengan Meyakini Percaya Kalau pembahasan Hukum Memang Cara Mendapatkan Pahalanya Dengan Mengamalkan Tapi Sebelum Mengamalkan Ada Satu tahapan Pahala juga Yang perlu kita Perhatikan Iaitu Menerima Hukum Jadi Menerimanya Oh ini Hukum dari Allah Ini Bagian dari Sunnah Rasulullah S.A.W. Maka Dengan Menerima Hukum itu Kita sudah Mendapatkan Pahala Maka Tahapan ini Juga Anda Sudah Mendapatkannya Kemudian Anda Tidak hanya Berniat Anda Sudah Pernah Mengamalkannya Dan Sekarang Tidak Mengamalkannya Karena Alasan Sakit Alasan Gemuk Takut Mengganggu Orang Lain Dan Semikian Rupa Maka Itu Semuanya Juga Dicatat Sebagai Pahala Di sisi Allah S.W.T. Maka Meskipun Anda Tidak Mengamalkannya Anda Dicatat Sudah Mengamalkannya Karena Anda Punya Niat Kesana Dan Tidak Ada yang Menghalangi Kecuali Adalah Kondisi Sakit Atau Kondisi Gemuk Anda Jadi Alhamdulillah Itulah Nikmatnya Amalan Hati Kalau Orang Sudah Paham Pentingnya Amalan Hati Itu Maka Dia Akan Bisa Mendapatkan Banyak Pahala Meskipun Dia Tidak Mengamalkannya Secara Fisik Itu Sudah Cukup Baginya Untuk Mendapatkan Pahala Besar Di sisi Allah S.W.T. Alhamdulillah Jadi Alhamdulillah Solat Anda Sah Dan InsyaAllah Pahalanya Tetap Sempurna Karena Tidak Ada yang Menghalangi Kecuali Kondisi Gemuk Dan Sakit Anda Alhamdulillah Assalamualaikum Satu pertanyaan lagi Masih berkaitan dengan Solat Dari Saudara Kemal Mausafi Di Jawa Barat Kota Bekasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Izin bertanya Hukum Mengenai Kalau kita Dulu Sering Ketiduran Dan terlewat Solat Isha Dan Solat Subuh Lalu Saat itu Belum Mengetahui Bahwa Hal itu Dapat Dikodok Dan Wajib Hukumnya Sedangkan Jumlah Solat Yang terlewat Sudah Tak terhitung Dan sudah Lama Sekarang Untuk Mengkodoknya Seperti apa Dan tambahan Itu pertanyaan pertama Kemudian Tambahan Apabila Setelah Masuk Waktu Solat Kita tidur Dengan Niatan Ingin Bangun Untuk Solat Namun Ternyata Terlewatkan Apakah Apa Termasuk Sengaja Meninggalkan Solat Ya baik Rasulullah Sallallahu Bersabda Mennama An Solatin Awn Nasiaha Fali Salliha Iza Dha Dha Barang siapa Yang Tidur Dari Suatu Solat Ketiduran Dari Suatu Solat Atau Lupa Maka Hendaknya Dia Mengerjakannya Saat Dia Ingat Atau Saat Dia Bangun Ini adalah Perintah Dari Rasulullah Sallallahu Maka Maka Kewajiban Kewajiban Adalah Mengkodok Solat Itu Ya Dan Kalau Solat Sudah Berlalu Dan Kita Sudah Tidak Ingat Berapa Jumlahnya Maka Kita Taksir Kira-kira Mungkin Ambil Angka Yang Aman Kita Tambah Sedikit Kalau ragu Antara 10 Dengan 12 Saya Anggap Aja 12 Kalau Ragu Antara 15 Dengan 17 Anggap Aja 17 Ambil Angka Yang Lebih Aman Karena Kita Ini Untuk Kehati-hatian Jadi Bisa Ditaksir Seperti Itu Kejarkanlah Kejarlah Kesempurnaan Kejarlah Angka Yang Persis Tapi Kalau Tidak Bisa Mendekati Kita Mendekati Angka Yang Persis Dari Solat Yang Pernah Kita Tinggalkan Tunaikan Solat Itu Dan Tidak Perlu Menunggu Waktu Solat Yang Sama Kalau Subuh Ya Ngerjakannya Tidak Harus Nunggu Solat Subuh Besok Sekarang Aja Dikerjakan Karena Kita Sudah Ingat Saat Ini Jadi Seperti Itu Cara Mengkotoknya Kemudian Yang Kedua Ketika Sudah Masuk Waktu Ista Mungkin Dia Menunda Nanti Bangun Malam Sekalian Solat Ista Kemudian Ternyata Sampai Subuh Nah Itu Apakah Termasuk Berdosa Menunda Solat Ya Tentunya Yang Terbaik Adalah Solat Di Awal Waktu Terutama Kau Priya Solat Anda Adalah Di Masjid Maka Menurut Pendapat Yang mengatakan Solat Jemaah Wajib Maka Kita Tidak Boleh Menunda Nundanya Sehingga Solat Jemaah Lewat Ini Sudah Sebuah Dosa Tersendiri Tapi Sebagian Ulama Berpendapat Bahwasanya Solat Jemaah Tidak Wajib Maka Menurut Pendapat Ini Berarti Orang Masih Boleh Untuk Mengakhirkan Solat Sampai Kalau Kemudian Dia Misalnya Tertidur Maka Ini Adalah Sesuatu Kealpaan Yang Dimaafkan Karena Dia Tidak Sengaja Untuk Meninggalkan Solat Tapi Ketika Dia Ketiduran Maka Bukan Berarti Tidak Perlu Solat Lagi Masih Berlaku Hadis Yang Tadi Kita Sampaikan Untuk Pertanyaan Yang Pertama Yaitu Sabda Rasulullah S.W. Mennama An Solatin Aw Nasiyaha Fali Dia Harus Segera Solat Saat Terbangun Jadi Pembahasan Adalah Apakah Yang Seperti itu Berdosa Atau Tidak Kalau Kita Berpendapat Solat Jamaah Itu Wajib Berarti Berdosa Kita Sengajakan Berarti Tidak Hadir Kemusid Padahal Kita Mendengar Adhan Dan Kita Mengakhirkannya Menurut Pendapat Yang Satu Lagi Maka Dia Tidak Berdosa Karena Solat Isya' Misalnya Waktunya Adalah Longgar Luas Maka Dia Tidak Berdosa Namun Dia Tetap Wajib Untuk Melaksanakan Solat Yang Ketiduran Tersebut Jadi Pembahasannya Adalah Bada Dia Berdosa Atau Tidak Adapun Kewajiban Untuk Mengerjakan Solat Yang Dia Tinggalkan Itu Maka Ini Disepakati Oleh Para Ulama Allah Ta'ala Alhamdulillah Tadi adalah Pertanyaan Terakhir Kita Pada Perjumpaan Kali Ini Dan Semoga Jalan Kesempatan Kembali Kita Bisa Menyapa Para Misa Bi'idnil Ya Demikinlah Para Misa Fatwa TV Dan Pertanyaan Radio Dimanapun Berada Karena Keterbatasan Waktu Yang Ada Maka Berakhir Sudah Perjumpaan Kita Kami Ucapkan Maaf Kepada Para Penelpon Yang Tidak Sempat Kami Angkat Atau Para Penanya Yang Pertanyaannya Tidak Sempat Kami Bacakan Tapi Anda Dapat Terus Menyaksikan Live Interaktif Fatwa TV Dari Senin Hingga Jumat Dan Bagi Anda Yang Ingin Di website Kami www.dewanpatwa.com Garis Miring Tanya Jawab Dan Kami Mengajak Kau Muslimin Dimanapun Berada Terutama Di bulan Haram Ini Untuk Bergabung Bersama Kami Dalam Siar Da'wah Islam Melalui Rekening Aktif Yang Dapat Anda Saksikan Di Layar Kaca Anda Kami Mengajak Kau Muslimin Dimanapun Berada Untuk Bergabung Bersama Kami Dalam Siar Da'wah Islam Melalui Rekening Aktif Yang Dapat Anda Saksikan Di Layar Kaca Anda Akhirnya Semoga Apa yang Ustaz Sampaikan Pada Perjumpaan Kali Ini Berwarna Untuk Kita Semua Dapat Kita Amalkan Dan Kita Akhiri Perjumpaan Kita Dengan Doa Kau Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Syahadu Alla Ilaha Ilaha Anta Astagfir Kawat Tubu Walaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh